Intro Balik lagi bersama dia, Dayakil yang sudah dong Agak mendadak ya Seperti janji gue, gue akan kasih lihat single terakhirnya mereka Kenapa terakhir? Karena G-Friend ini sebenarnya sudah bubar Dibubarkan Lebih tepatnya dibubarkan Dibubarkan karena penistan agama bukan? Enggak dong Ada dong itu yang Ormas yang dibubarkan Iya ada, tapi kan ini dia tidak karena penistan agama dong Bukan karena menggerak Alasannya juga gak ada yang tau Sampai sekarang gak ada yang tau Dibubarkan sama siapa ya? Tiba-tiba buyar aja gitu Agensinya yang bubarin? Bisa jadi Atau pemerintah Indonesia gak? Ngapain? Urusannya apa? Jadi emang mereka tuh tiba-tiba Bubar gitu Di tanggal 18 April 2021 Tahun lalu 18 April 2021 Berarti baru banget bubar ya? Baru tahun lalu Baru mau setahun ini bubarnya Sedangkan Di tanggal 17nya tuh Salah satu membernya paling kecil tuh masih live streaming Masih biasa Gak ada yang tau Tiba-tiba 18nya ada pengumuman Mendadak banget berarti ya? Gak ada yang tau Orang jadwal-jadwal tuh masih ada tuh Misalnya bulan Juli tuh bakal comeback Masih ada gitu? Ada waktu itu Gak jadi berarti Gak jadi berarti Kalo dari teori spek Apa? Teorinya Penggemarnya kenapa? Gak ada yang tau Masa gak ada yang bisa menebak sih? Teori-teori tuh pasti ada beredarnya Karena ini nih kayaknya gitu Kalau yang pastinya gak ada Berarti gak ada konflik sama sekali sebenernya Dibilang konflik gak ada sebenernya Dari soalnya sampai sekarang Membernya masih tetep satu grup Apa? Kakau Tok itu Masih tetep support Sekalian ada yang solo Ada yang jadi artis Ada yang jadi pemain film Ada yang MC Nah tiga biji nih Dia buat satu grup lagi nih Gitu Si Yuju yang main vokal tuh Dia solo Yang leadernya itu main film Berarti udah punya kesibukan masing-masing Udah Si Sowon itu Leadernya dia main film Yerim itu yang temennya Joy Itu MC-MCan Pokoknya entertainer banget lah Terus ini tiga nih Sinbi Yang tadi bilangnya mukanya adem Tapi suaranya kayak laki Nah terus sama MG Yang paling kecil Sama Una Mereka satu grup Dan bakal come back Di tanggal 9 Februari Namanya? Vivis 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 Kalau di Korea Jadinya BBG 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 itu kenapa BBG? Karena Una itu nama aslinya Jung Eun Bi Jung Eun Bi Si Sin Bi itu Nama aslinya Hwang Eun Bi Oh jadi singkatan dari namanya mereka BBG BBG Kalau kenapa Pipis jadinya? Vivis Ya itu Vivis itu kan Vivis Kalau di Korea itu BBG BBG Emang gitu kan Korea kan gak bisa ngomong bahasa Inggris dengan baik kan? Oh iya Karena kalau mau nyebutkan Vivis itu jadi BBG Jadi bisa gitu loh Oke ya siap 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 Ini terakhir Terakhir Ini di bulan November 9 November 2020 Ingat banget Ini pas debut Maksudnya ini kan Comeback lah ya Comebacknya lagi ya Comebacknya lagi Terakhir tapi Terakhir Setelah dari ini Berapa lama bubar? Jangka waktunya Dari terakhir 5 bulan 5 bulan dari ini? Ya Agak ini ya Neulen Lukanya nih Kita coba Nonton bersama-sama Judulnya adalah Mago Kalau ini Bagus banget gitu ya Ini 80an banget 80an banget Disco-discoan 80an lah Kayak Rolly Polly gitu ya Ya lebih ke Waktu itu kan Jamannya Dynamite kan BTS Oh iya Mereka sempet Satu agency tuh Ya Kayak gitu Ini una nih Beda kan Jadi dewasa banget ya Ya kalau disini dewasa Nah ini yang paling kecil nih Nah ini scene B Nah ini bertiga nih Jadi satu grup Nah ini yang temennya Joy Masuk investnya Weda banget ya Ya Nah ini leader Menurutku Musik mereka jadi beda tuh Semenjak gabung sama Agensinya si BTS Iya Ini Ini vibesnya kayak Ini lagu sinaran tau gak sih Iya Bisa Bisa Pokoknya enak dipake untuk Apa namanya Dugam-dugam Iya bisa Makanya tapi Tapi gak G-friend banget Bagus lagunya Teman Ketika kita dengerin yang kemarin-kemarin Iya Kan beda banget Beda banget Udah menampilkan keseksian Nah Tapi itu di lagu ini doang sih Dan gak dominan sebenernya Ini kan kalau kita lihat dari pakaiannya kan gak Cuma scene tadi itu aja Cuma di bagian ini aja Nah karena si Yuju emang jago banget pole dance Oh Kayak mungkin dipergunakan Iya Gak mungkin dong pole dance tuh pake bagian begini kan Iya Menyangkut Iya Sama kayak orang ke pantai Yang mungkin pake jazz dong Iya Iya kan Kayak toleransi itu tuh ketika kita tinggal di Bali tuh Jadi Jadi tinggi sih Jadi tinggi banget sih Kita udah gak memperdulikan Yang aneh gitu Ya Biarin aja gitu Iya kan Kalau tempat disco ya Gak apa-apa dong Wajar gitu Iya Dan ini sebenernya kalau tempat disco masih sopan sih Iya Sopan banget Soalnya disini masih banyak ya Iya Itu dia Tipikal apa namanya Gadis-gadis cute yang pengen ke disini Iya Makanya kalau tinggal di Bali Tolerasi tuh tinggi banget sih Karena kita melihat yang lebih parah Biasa aja Biasa aja Dan kita juga tau itu Ya sekedar busana aja gitu Beda banget ya Masanya Tapi oke Tapi oke gitu Maksudnya Aku juga gak bilang lagu ini jelek Gak mengecewakan lah gitu Cuman emang beda banget sama Jifren-Jifren yang kemarin-kemarin ya Ini setelah pindah agensinya Sebelumnya masih agensinya dulu Sebenernya gini Agensinya tuh tetep sama Cuman Akuisisi gitu loh Jadi kayak di bawahnya Big Hit Oh Ngerti gak sih Nama agensinya kan Source Music Source Music itu masuk ke Big Hit itu Oh jadi bagiannya Big Hit Iya Oke Jadi akhirnya digarap lebih Ngatang lagi lah gitu Iya Dengan dana yang lebih Bagus juga mungkin Nah itu udah tau Makanya itu juga Gak tau masih simbang siur Katanya ada yang bilang Jifren ini tidak menghasilkan Tapi kok kayaknya Albumnya kejual banyak juga Iya Konser penuh Kayak gitu-gitu Gak ada yang tau Banyak gosip-gosip kok Yang kayak Ya banyak lah bocil-bocil Apa karena ini Kesibukan masing-masing Nombornya Enggak Kan kayak Dibilang tadi kan ada Itu kan setelah Oh Setelah buyar Jadi sebelum bubarnya Mereka masih Gak ada Pekerjaan lain Gak ada Ya paling Kalau solo-solo Lo kan juga Gak sel Gak sel Ini ada yang ikut TSCPNS Gak ada Lolos ya Satu Makanya Bulbar Gak bubar Makanya Karena-gara Satu masuk PNS Iya Aduh Pegawai negeri Soul kan Pegawai negeri Soul kan Pas lagi Gak ada yang tau Sampai sekarang Karena Biasalah Di twitter juga Banyak bocil-bocil Yang Ah apa tuh Grup-grup Apa Lu tuh gak menghasilkan Tau dari mana Emang lu Apa Ada auditnya Maksudnya Tidak semenghasilkannya Dengan view segini Iya Atensio luar biasa Sebenernya Gifren ini Maksudnya Dibanding yang lain-lain Iya Masih banyak kok Yang di bawah ini Di bawah ini Masih bertahan juga Tapi kalau bisa Dibanding sama BTS Jangan lah ya Maksudnya Ya beda Kelasnya kan beda Beda vibe juga Dan itu kan cowok Penggemar korea juga Banyak cewek Gitu kan Makanya Ya Gak bisa dibanding Cuman kalau dibilang Tidak menghasilkan Aneh Betul Menurutku agak aneh Ibarat gini Kayak orang ngebandingin Ketika waktu Super Junior Debut lagi itu kan Iya Kan dibanding-bandingin Sama Exo Sama si BTS Oh BTS Maksudnya kayak Dibanding-bandinginnya Dalam artian ketenaran lah Padahal ini udah senior Kalau tidak ada Super Junior Tidak ada Tidak ada begini-beginian Iya Mereka yang ngebuka Pintu Korean Wave ini Yang penggemar yang baru ini Merasa ini Makanya banyak bocil Yang gak tau sejarah itu kan Oh jadi maksudnya Yang teori-teori Yang gak menghasilkan Itu bocil-bocil Bocil-bocil Oknum Yang baru-baru Menggemari Korea Sekarang Iya Yang umurnya masih belasan Yang pakai Apa Fake-fake account Gitu-gitu Kalau yang Kalau yang Gede-gede mah Tidak ada Ngomongin kayak gitu Iya maksudnya kan Kita udah enjoy aja gitu kan Iya harusnya tuh Nggak usah nyenggol Sebenernya Karena Sebenernya Di fanbase-nya G-friend-nya kan namanya Buddy kan Iya Buddy ini santai aja Malahan mereka tuh sering Apa Ngejek-ngejek G-friend-nya gitu loh Dibicadain gitu loh Misalnya kayak Oh Cindy ini kayak Abang-abang gitu Kayak gitu Sesantai itu Sumpah Iya maksudnya Kalau si yang Penggemar-pengemar yang bocil itu kan Kayak gak nerima gitu kan Nah penggemar bocil itu bukan dari Buddy-nya Tapi dari Luar Luar gitu Ngomong-ngomongin Fans karbitan ya Iya Dia kemana-mana Padahal Ya aku juga banyak Tau fan-fans yang Fan-fans sebuah grup itu Tapi yang lain-lain Biasa-biasa aja Tidak ada yang Berkorkor kayak gitu Malah yang bocil-bocil Yang berkorkor Itu biasanya mereka cuma Apa namanya Suka dengan Tampang Iya gak sih Iya Iya Bisa jadi kayak gitu Kayak penggemar Apa Boy band Boy band itu kan Cewek-cewek itu kan Mengadepankan tampang Akhirnya ketika Dihindang gak terima Iya Menuhankan ya Iya Padahal itu loh gak baik Semua Semua yang terlalu berlebihan Tidak baik Betul Santai aja Enjoy aja Ceramah Jangan fair disini Allah Ya bener loh Maksudnya Kalau mau nge-fetch Ya udah nge-fetch aja Cuman ya udah biasa aja Tapi sih Sebenernya gini juga sih Zaman dulu kita juga kan Sempet Hampir kayak gitu Hampir marah gitu Iya Kalau di senggol-senggol Cuman Itu senggolnya personal Iya Bukan grupnya Oh iya sih Yang Yang waktu dulu kan Yang marah Emang yang fans sana Iya Kalau ini kan Karena kalau misalnya Nggak disenggol personal Yakin nggak Nggak gitu Iya betul Tapi kalau itu kan Idolnya Ya sebenernya sama sih Dulu itu bocah tuh Iya Yang waktu masih-masih Yang rapat jadinya kan Kita jadi 40 age 40 age Ini kan Adalah gontok-gontokan Gitu kan Masih-masih moderate Kalau sekarang kan udah enjoy aja Ya bodo amat sih sebenernya Menikmati Apa namanya Menikmati kualitas Yang dari Karya lah Kualitas karya gitu Emang enaknya tuh kayak gitu Nyantai gitu Ngapain sih ribet-ribet Orang cuman Ya istilahnya ya Idolnya sendiri Belum tau kita hidup apa enggak Betul Nggak perlu jadi kayak Apa namanya Pasang badan Iya loh Mereka loh Nggak tau kita hidup apa enggak Kayak berasa ulama Di senggol gitu kan Iya Aduh Santai aja Mereka tuh nggak tau loh Kita hidup Sumpah Enjoy aja Nikmati karyanya gitu kan Nggak perlu ribet gitu Kalau ada masalah dengan membernya Udah tetep sukain karyanya Terus bilangnya Nggak bang Mereka tuh tau kok Ada kita disini Kenal gak Masa sih Masa sih Itu kayak Aku waktu pas Apa namanya Handshake sama Nabila Kan langsung Wah ditandain nih Ditandain gitu Kayak gitu Padahal Padahal dia sempat semua gitu Semua gitu Namanya masih Kewasannya sempit ya Dulu aku juga gitu sih Makanya Ya apanya ini karena Karena kita sudah pernah pengalaman Kayak gitu Dan kita tau juga Aslinya gimana gitu kan Support Support Tulus gitu loh Nggak usah gimana Udah Mau beli albumnya Beli albumnya Iya kan Mau dengerin lagunya Dengerin lagunya Cukup nikmati aja Kenapa harus repot Ngurusin Orang Orang ngehina grup dulu Kalau sekarang aku ya Nikmatin Koreak Kipop itu masih Cuma sebatas lagu-lagu aja gitu Lagu-lagu yang Bisa jadi salah satunya Bisa Cuma aku kan Belakang ini Nggak ngikutin Jadi terpatok ke Yang lama-lama Baik G-Friend Pasti Ntar ketemu lagu Dengerin aja semuanya Pasti ketemu udah lagu-lagu bagusnya Berapa jumlah Video klipnya Video klipnya ya Bentar Itu 0,1,2 3,4 5,6 Ada 10 7,8,11,10 Kayaknya 15-an 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 20 Kayaknya ada deh Soalnya dia kan 5 tahun Eh Ya 5 tahun Tiap 6 bulan sekali Tiap 16-an Kayaknya ada 10 tuh Yang ini ada Ada nambah 1 11 Terus ada single Jepang lagi Ada single Jepang Ada versi Jepangnya ya Gak ada versi Koreanya Oh maksudnya Emang dibuat Khususus Jepang gitu Oh gak kayak Versi Jepang-versi Ada Ada kayak gitu Yang Korea versinya ada Jepang versinya ada Ada yang pernah dibuat Jepang versinya laku Tiba-tiba dibuat Koren versinya Tapi ada juga lagu Yang gak dibuat Koren versinya Jepang doang tuh ada Berarti ini Laris di Jepang juga ya Lumayan Iya Iya Gitu Lumayan Makanya Ini mulai-mulai naik Mereka tuh Ketika naik Banget Ya biar Iya maksudnya Udah di agensi gede loh ini Iya Kan harusnya Maksudnya bisa lah gitu Harusnya Harusnya bisa Dengan ya bantuan yang lain-lain Tapi Big Hit ada Girlband yang lain gak sih Gak ada kan Akhirnya kan sekarang Big Hit itu kan berubah nama Jadi Hype kan Iya H-Y-B-E H-Y-B-E Nah Hype itu juga Ngebeli beberapa Ya sama kayak Akuisisi gitu Nah sekarang disana tuh Ada girl group namanya From Miss Nine Oh ya Gitu Tapi maksudnya masih Tapi kalau dari Big Hitnya sendiri Ya masih BTS doang BTS BTS TXT Ya itu doang Ya maksudnya cowok lah Cowok Ya maksudnya ini kan berarti Sebuah potensi Sebenernya Cuman gak itu Kenapa tiba-tiba bubar Itu Itulah pertanyaan semua body Ibaratnya udah jadi gitu loh Sebenernya Gak membentuk gitu Iya Tinggal jual aja sebenernya Iya tinggal jual gitu Dan Ya kan sebenernya mereka tuh Masuk ke Big Hit Ke Hype itu ketika pandemi Oh Jadi Gak bisa dibilang Tidak berhasil dong Karena memang pandemi juga Gitu loh Maksudnya konser semua gak bisa Oh jadi pas mereka baru masuk Pandemi Iya mereka tuh masuk ke Hype itu 2020 Awal Januari Tapi ini resmi bubar Resmi Bukan vakum gitu Resmi Karena ya Satunya Apa Tiganya tuh udah bikin grup kan Di agency yang beda-beda Emang ada Press release nya Udah Sayang banget sih Sayang banget Parah Parah Maksudnya ini kan Kombinasi yang sempurna gitu ya Aku pun tau Jifren kan baru dari 2018 ya Iya Baru Bentar banget ngikutin Tiba-tiba Wah Buyar gitu Iya Maksudnya kayak Walaupun ada grup barunya Dengan tiga orang Itu kan agak kurang nyaman Kita melihatnya Iya Enggak juga sih Sensasinya beda Iya tetap Sama kayak ini dulu Peter Pan Luar biasa Tiba-tiba pecah gitu Jadi ada detail Jadi kayak Agak beda kan Dan ya itu kan Misiku kan Emang memperkenalkan Jifren Sebenernya kan Tiba-tiba gue bubar tuh Kayak Hah 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 Terus Ngapain dong Walau ya itu Jifren tuh sebagus itu Tapi ketika ini Kayak Jadi harus tak Jelasin ya Ini tuh sebenernya Jifren tuh udah bubar Gitu Iya sih Tapi musik itu bagus Gitu Sayang banget Kan gak bisa diikutin dong Jadi Iya Jadinya cuma bisa ngikutin Yang lama-lamanya Yang lama-lama Atau enggak ya Personal Ya gitu lah Oke thank you Dayat Piliang Sudah main-main ke Konten gue Jifren mantap Semoga bisa Menjadi salah satu playlist Di Siap jadi body Wih mantap Luar biasa Sudah diklaim ya Kita Tunggu aja tuh Cari aja nih Twitternya Dayat Piliang Teng Oke Sampai ketemu di video berikutnya Bye-bye Yeah Yeah Terima kasih telah menonton